Halo brother semuanya kembali lagi di papan karambol ya kali ini kita mau nge-review unboxing dulu unboxing ini dia review ini dia ya kamera action cam action cam ntar kita lihat kita buka dulu oke seperti biasa gua ngambil gunting dulu oke sudah ada guntingnya kenapa ya lupa mulu lupa mulu ngambil gunting mana sih ujungnya kita aduh sobekin disini aja lah kawan-kawan ke dalam dalam enggak sayang juga bro tim kawan-kawan tidak biasa gue beli di Tokopedia ya ini dia nih gua beli yang basicnya itu black jadi warnanya warnanya hitam gua beli tuh harga lagi di sekolah ntar gua cantungin harganya di judul ini dia di Pro 5 Alpha Edition basic ini dia kameranya langsung kita buka aja bro kita buka kita buka kalau di segera sedih segera set dari bed-bed-bed banget eh misalnya lagi bentar bro oke bro sorry terpotong soalnya tadi ada kakak gue baru balik pintunya gue kunciin jadi gue kunci gue bukain dulu lanjut ya lanjut kita buka segelnya agak susah juga berepet nah oke oh iya sebelum kita ke isinya disini ada bacaan Bipro 5 Alpha Edition full HD video terus disininya ada 16MP JPEG keliatan gak coba pake blitz nah keliatan gak tuh oke bro sorry kepotong kepotong lagi keliatan gak ya keliatan gak ya tambah ke blitz nah disini ada 16MP JPEG disini ada bacaan true color true color oh my god wow 40M meter apa apa ini ya meter 40 meter waterproof jadi kedalamannya maksimal kali ya maksimal 40 meter terus sebelah sini ada apa ini full HD 1080 recording terus disini 16MP terus disini 2 2 apa ini ya inilah pokoknya tuh keliatan tuh sini ada white angel sini 40 meter 40 meter lagi tadi ya ini ada loop recording Rika Bipro Bipro 5 Alpha sini alamat agar pembuatannya Cina disini ada ada lanjut kesini ya disini ada spesifikasinya sensor 16MP berika image sensor udah segala bahasa inggris awas unda apa what what the fuck ini mohon maaf lah jadinya ya kalau apa bahasa inggrisnya bletot bletot gue kurang bisa ini FHD HD W VGA VGA disini foto JPEG 16MP 12MP 12MP 10 8 5 3 2 1,3 ini lensnya lensa VX focus F2 2,4 F sama dengan 3 mm 140 derajat wide angel lens disini screennya ada 2 LCD 2 LCD micro USB port X1 micro SD card slot X1 anjay X1 keren juga ini sore pokoknya lanjutnya baca aja lah baterainya ada 900 mAh Li ion di ion apa nih itu record cable baterai ini unit only 60 x 41,8 x 30,36 mm ini beratnya 65 gram oke disininya ada dapet disini tuh ditulisnya ada dapet kamera action cam nya Bipro 5 terus disini ada waterproof casing sini quick release mounting ya pokoknya mounting mounting nya disini ya tuh ada terus ada lem juga terus USB cable straps sama ini double tip lemnya gitu lah pokoknya sama mount mount nya kita buka aja langsung ya bro ini dia aduh udah kosong bro disini ada kartu garansi disini ada kartu garansi ini oke ada kameranya ntar ya bro kameranya ntar nah disini ada strapnya ada ada tali 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 oh mungkin buat di tangan ya bro bisa diikat gitu kameranya dua dua panjang yang dua lagi ini kayak perkatnya gitu pendek ya bro lanjut ini ada mounting oh ini udah ada double tipnya bro kita buka aja jadi ntar tuh ini disambungin ke mana sih pokoknya ke kameranya lah tuh ini ada makinnya ya udah dipasangin sama dia jadi ntar tuh kayak gini nih susah ya udah disini bro kebalik eh mana sih ini eh udah keras pelan-pelan nah nah kayak gini ya nanti ya ini bisa ditempelin di aduh gue gak ngeliat kamera lagi kayak gini tuh ini bisa langsung ditempelin di helm atau dimana bisa dikendorin buat nah begininya gitu ya oke lanjut ntar lho kita ke mountingnya dulu ya kameranya ntar lho ntar lho ntar lho ntar lho ntar dapet satu dua strap ya dua ini buat casingnya tapi gak waterproof yang waterproof itu ada disini udah kepasang aduh udah pasang dua tiga empat oh ini USB cable USB cable nya kita dapet ini dia mudanya kayak colokan HP biasa batoknya ntar paling colokin ke batok HP ya sama ini tiga ini apa nih ya setelah terus ini ada ada double tip nya oh dapet ini bro dapet apa buat ngelap ngelap dapet ngelap dapet serbet serbet dekil 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 juga oke disini ada manual book ya nanti baca-baca aja disini tuh ada panduan buku panduan ini buku panduannya terus ini ada oh sticker ini ada sticker bro ada dapet tiga sticker Bipro 5 alpha edition terus oke ini wadahnya pake metal gendong ya sama kardus ya oke tadi HP gue kepenuhan memorinya jadi otomatis mati ini videonya kelanjut aja ya tadi nyampe mana tuh oke langsung aja ke kameranya disini udah ada langsung waterproof casingnya ya langsung ada casing waterproofnya disini ada tombol naik turun kayaknya naik naik turun oke ini ada power ini juga apalah itu kita buka aja langsung set ini kameranya eh ini kameranya ini kameranya ini makanya casingnya oke ini kita taruh aduh kenteng banget ini bro udah kayak biji ketapang enggak lah ya kamera kamera ini ini disini ada tulisan kelihatan gak sih kelihatan gak sih kita kusin nah 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 pokoknya disini ada Bipro 5 disini full HD 1080 terus disini ada 16M bacaannya 16MP kali ya oke waduh lecet lecet layarnya oke disini ada bacaan lagi aduh mati ini lah nah ini dia nah disini ada bacaan Brica Gopro oh Brica Be a Pro terus disini ada AE basic AE AE itu tadi ya apa Bipro 5 alpha edition basic nah tuh terus disini baterainya bro baterainya nah disini udah ada langsung baterainya udah dipasang langsung nah ini baterainya untuk baterainya 900mAh ya tadi udah ada disitunya oke kita masukin lagi aja 900mAh kira-kira berapa lama ya kuat ngerekamnya aduh mensong rai selalu kita ulang kita ini harus pelan-pelan ini kalau kagak ngerinya patah oke mensong rai kegelangi kok susah ya apa tebalik tebalik apa ya oh iya bro tebalik kobel eh oh iya tebalik oke kita nyalain coba ya nyalainnya kok langsung nih langsung nyala perbacaan Bipro 5 alpha edition oke disini karena disini belum ada kartunya ada tulisan tadi ada belum ada kartu ya oke disini kita matiin nah kayak keliatan disini gue pake gue udah mau pencet-pencet gini aja nih kalau belum ada apa belum ada ininya bro belum touch screen masih manual ini gimana nih belum tau ini juga ada kartu oh rekam aku pake tombol ini oh iya pake tombol ini bro bikin oh ini ngatur ini kamera tadi video ya tidak ada data ini mungkin galerinya nah ini resolusi disini ada menu resolusi kita lihat resolusi oh disini buat oke ya oke disini naik turun disini resolusinya paling atas tuh ini ya 1920 kali 1080 kita pakein aja oke terus loop recording of exposure tempel tanggal wah contohnya cuma segini doang apa masih ada katan gak sih nah bisa ada gak ya nah oh ini masih ada resolusi 16 megapiksel udah mode foto kualitas ini mode fotonya kita pake mode timer oh ini ada timer bisa langsung bisa timer 2 detik 10 detik oke kembalinya gimana mana nih kembalinya single oh gini aja tombol ini nih buat kembali kualitas coba kualitas fine oke balik export terus tempel tanggal oke ada sih segitu aja penuhnya oh disini masih ada settingan ya disini ada aduh ngumpul lagi bro deket ya bro nah gini kadang tadi oh liatin sini jadi tanggal waktu oh ini ada gue lihat bawah tadi versi pengaturan awal sudah ada kembali ke setting format frekuensi tampilan bahasa ada bunyi layar mati otomatis dalam 1 menit ya bisa diatur ya disini dalam 1 menit 3 menit 5 menit ini off gak mati-mati ya terus kembalinya terus ada daya mati otomatis tanggal waktu oh sorry waktu tanggal waktu oh jadi ini kalau ngerekam ada tanggalnya nih bro kita kembali aja oke oke sih sih ini paling disini nah coba kita oke buat aduh baterai cepet banget ah habis bro udah merah aja tadi masih 2 bar sekarang udah tinggal 1 bar gue mencet-mencet aja kita fokusin dulu kameranya nah gue pake hp ini ya karena gue belum ada kamera bro aduh nah pokoknya buat gambarnya kualitas gambarnya nanti gue tampilin di video selanjutnya bro oke oke oh disini ada ada ini ada nyala-nyala ini apa nih nyala-nyala akan belum ini kita kita ada kartu tuh apa ini aku baterai kali ini ya apa-apa tau oke pokoknya oh disini oh disini bisa dibuka bro ini ada antiklorious set oke tempelin di papan karambo bersejarah bersejarah nanti di papan karambo oke oh disini ada lampu ininya ya kalau nyala dia terus disini kacanya juga agak cembung bro tau ini buat nanti bener 100 berapa tuh tadi berapa derajat oke disini ada oh disini ada volume ya bro tuh buat suara volume lagi disini buat suara ya disini juga apa ini ada jaring-jaring gini suara juga apa tau ini kita kita coba soalnya oke segini aja video unboxing sama reviewnya nanti aduh mati oh enggak kita setting kalau ngerekam mati otomatis apa enggak ya oke ntar pokoknya segini aja sekian nge-review nge-unboxing abal-abal nge-unboxing apa-apa sih gak jelas banget oke segini aja nanti buat gambarnya bisa ditunggu video gue selanjutnya nanti gue kasih videonya mungkin gue jalan-jalan kemana nanti ya pake supra geter gue gue motor gue supra geter bray ya kenapa harus malu gitu kan apa-apa set nah oke sekian aja kita kita mati ini gimana nih mati ini gimana nih oh mati ini ini agak tekan ya oke ada suara musiknya juga tadi jumpa ya ya la